Pemimpin 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 Pemimp Pembina upacara Pembina upacara Pembina upacara Bermat Terus Tenggak Laporan Pembina upacara Lapor Upacara pendera Memperingati hari guru Siap dilaksanakan Siap dilaksanakan Penghormatan kepada Sang Merah Putih Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih Aku berdiri Jadi pandu Ibuku Indonesia Ku bangsa Ku bangsa Dan tanah Air Barilah kita Bersenuh Indonesia Bersenuh Hiduplah tanahku Hiduplah menunggu Bangsa ku Hayatku Semuanya Kamu lah jiwanya Kamu lah padanya selamat menikmati selamat menikmati mengheningkan cipta para pahlawan, terutama para guru-guru kita yang telah menjauh di kita mengheningkan cipta mulai selamat menikmati 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 Pancasila Satu Ketuhanan yang maha esat Dua Kemanusiaan yang adil dan berada Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan Dan peri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Telah sampailah kepada saat yang berbahagia Dengan selamat sentausa Mengantarkan rakyat Indonesia Kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia Yang merdeka Bersatu Berdaulat Adil Dan makmur Atas berkat rahmat Allah Yang maha kuasa Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka Rakyat Indonesia Menyatakan dengan ini Kemerdekaannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi sekenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan keteripan dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Maka Disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk Dalam suatu Susunan Negara Indonesia Yang berkedaulatan rakyat Dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Serta dengan memujukkan suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Terbujilang wahai bangkau Terbujilang wahai bangkau Terbujilang wahai bangkau Terbujilang wahai bangkau Di dalam hatiku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Guru yang saya cintai dan saya banggakan, peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi COVID-19. Sistem pendidikan di mana saja, di seluruh dunia terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup. Data UNESCO mencatat lebih dari 90 persen atau di atas 1, miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. Akibat pandemi ini pula, jutaan pendidik kita sebagai Bapak-Ibu Guru dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus sekaligus memutus rantai pendularannya. Sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadangkala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh, namun kita memilih terus bangkit dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai, walau dengan segala keterbatasan. Bapak dan Ibu Guru yang saya muliakan, saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu, bergotong-royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Para orang tua begitu terlibat mendampingi anaknya saat belajar di rumah, Ayah dan Ibu bahu-membahu, memberikan motivasi, menemani belajar, bahkan turut pula menjadi guru bagian anaknya. Jutaan guru Indonesia turut serta dalam ribuan webinar dan pelatihan daring. Guru-guru Indonesia giat dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi ini. Sikap-sikap positif ini, semangat, pantang menyerah, dan gotong-royong adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa. Saya berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menempa mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi. Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dalam hasilkan SDM-SDM unggul untuk Indonesia Maju. Bapak-Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan pendidikan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa. Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran Bapak dan Ibu Guru semua, pembelajaran tetap terus berjalan meski dengan segala keterbatasan. Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat, dedikasi, kesungguhan Bapak dan Ibu Guru untuk bergerak mencari solusi agar proses pembelajaran anak-anak Indonesia tidak terhenti. Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring, ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil tidak tangis secara bergiliran ke rumahnya masing-masing. Ada yang masuk ke sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat. Ada yang mengatasi, mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar-mengajar di rumah. Ada yang mencari sinyal di seberang sungai dan sebagainya. Semuanya menjadi bukti bahwa kita semua adalah pewaris para pejuang yang tidak mau mengerah dengan keadaan. Kita mau beradaptasi dengan terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan bersungguh-sungguh terus memperjuangkan hak para guru melalui kebijakan rekrutmen guru ASN. Pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kejahatan guru. Berbagi kebijakan dan program kami dibuat dalam masa pandemi ini. Pertama, bantuan kuota data internet. Dua, fleksibilitas penggunaan dana BOS. Tiga, pengalokasian BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri dan swasta yang paling berdampak pandemi COVID-19 ini. Empat, bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS. Lima, kurikulum darurat. Enam, program guru belajar. Tujuh, laman guru berbagi. Delapan, program belajar dari rumah TVRI. Sembilan, seri webinar masa pandemi, dan sebagainya. Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan banggakan, akhirnya saya mengatakan bahwa guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Berbagai upaya kami tempuh untuk mencapai menempatkan guru pada posisi itu. Pada tahun 2021 yang akan datang, kami berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru-guru non-PNS menjadi guru ASNP 3K. Dengan kuota cukup besar sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Kami mohon doa Bapak dan Ibu guru semua, agar langkah kami memperjuangkan hak para pendidik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih saya yang tak terhingga bagi Bapak Ibu guru yang telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri demi murid-murid tercinta. Sekali lagi, terima kasih telah menjadi pelukis masa depan dan peradaban Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional Tahun 2020. Teruslah bangkit, semangat dan bersatu untuk anak-anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Tuhan memberkati. Jakarta 25 November 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ditanda tangani Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.